Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kevin dari 2D4 TNI Komputer B, NRB 2210191037. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project 2 Cloud Server Temperature Device. Langsung saja pada poin ke-1. Buatlah spreadsheet dengan penamaan menggunakan nama dan NRB. Oke, siapkan kolom timestamp, data ADC, data RM741, data RM35, data temperatur, dan data status light. Jelaskan proses konfigurasi spreadsheet dari awal. Di sini saya sudah membuat dan sudah saya screenshotkan di world. Pertama-tama, dari Google Spreadsheet ini kita klik plus, lalu kita buat. Nah, di sini terpampang jelas kode dari program yang akan kita gunakan. Yang bisa lebih jelas bisa dilihat di sini. Timestamp, data ADC, RM741, R35, temperatur, dan data status light. Lalu kita bisa lihat editor script-nya di sini. Ya, ini merupakan kodenya ya, namanya kode.js. Terus kita jangan lupa publikasikan, terapkan sebagai aplikasi web. Nanti kita ini diganti anyone even anonymous. Lalu sebelumnya, nanti kalian akan disuruh untuk mengverifikasi menggunakan password Gmail. Dan nanti kita akan diberikan link ini. Link yang akan kita gunakan untuk meng-input data. Lanjut ke nomor dua, buatlah backend software dengan menggunakan fitur script editor. Mengajuk pada referensi ini. Nah, itu merupakan script editor yang ini. Setelah itu, kita membuat use case untuk mengirimkan dan menyimpan data ke dalam spreadsheet yang telah terkonfigurasi. Ini bisa kita lihat di sini. Ya, ini tadi. Jika kita membuat spreadsheet, langsung saja ditulis di sini, lalu nama sheet-nya diganti menjadi temperatur. Nah, di sini kita membuat use case menggunakan link ini. Link yang tadi kita dapatkan dari script editor. Namun kita tambahkan tanda tanya ID sama dengan temperatur. Ini merupakan nama sheet-nya. Lalu, dan data ADC sama dengan 12. Lalu kita enter. hasilnya nanti akan terpampang di sini. Data ADC sama dengan 12. Lanjut ke nomor empat, buatlah firmware untuk mengakses Wi-Fi. dari referensi yang bapaknya berikan. Di sini sudah saya inputkan ke VS Code. di sini saya menggunakan inisialisasi Wi-Fi. Di sini saya kasihkan Wi-Fi dan password yang saya gunakan hotspot atau yang saya gunakan. Ini merupakan inisialisasi Wi-Fi. Di sini merupakan inisialisasi Wi-Fi-nya. SSID-nya Wi-Fi underscore SSID. Password-nya Wi-Fi underscore pass. Lalu dengan menggunakan internet, namakan program untuk mengambil data date and time. Menggunakan server pool. Berdasarkan referensi yang bapaknya berikan. Nah, di sini sudah saya masukkan codingannya. Ini static void get time. Nanti waiting for system to time to be set itu untuk dia menunggu hingga waktu yang pas untuk mengirimkan data. Kalau time is not set yet, nanti dia itu berarti gagal. belum bisa connect ke Wi-Fi dan belum bisa connect ke waktunya. Time-nya. Lalu balas framework untuk memproses pengiriman data kepada cloud spreadsheet HTTP client. Berdasarkan referensi yang bapaknya berikan. Di sini kita masukkan inisialisasi SNTP. dan di sini ada event handlernya. Nah, di sini terdapat trigger HTTP request. Nanti kalau misalkan dia berhasil connected to AP, lalu mendapatkan status dan length-nya. Yang akan di-update tiap waktunya. Tapi kalau gagal, dia dusanya HTTP get request fail. lalu kita kasih di sini 6 error-nya apa supaya gampang dianalisa. Lalu ini merupakan kedingan yang dari praktikum kemarin. Jika dia dingin, di bawah 25 biru. Jika antara 25 itu 30 hijau. Jika di atas 30 dia warnanya merah. Lalu di sini kita untuk printf nilai yang akan diberikan ADC tegangan. Lalu ini merupakan link yang tadi. Link yang kita gunakan. Dan untuk link yang kita gunakan untuk memasukkan data ke spreadsheet. Dan jangan lupa di sini kita tambahin ini. sama simbol penatanya ID sama dengan temperatur data ADC persen D data LM741 data temperatur data LM35 dan data status let. Jangan lupa timestamp-nya. Nah dia masuk ke trigger HTTP request. Nah di sini delay-nya kita kasih sebentar. gambungkan keseluruhan process media 1 lalu running device. Kirim data setiap 1 menit. Di sini kita delay-nya kita gunakan 1 menit supaya dia bisa mengirimkan data setiap 1 menit. Oke saya kira sudah langsung saja kita karena tadi sudah saya build dan sudah saya seleport. kita kontrol SISP lalu kita klik monitor your device. tadi itu masuknya ke COM3 ya di laptop saya jadi dia waiting for system to be set. dia menunggu waktu setelah delay yang tepat untuk mulai meng-inputkan data. Mungkin bisa kita tunggu saja sebentar. terlihat sudah terkirim datanya jika kita lihat di spreadsheet-nya disini saya masukkan es batu di depan LM35 terlihat bahwa dia berhasil 720 sama tadi 720 yang data ini. Kita tunggu lagi untuk data selanjutnya satu menit setelahnya. Data-data sebelumnya ini saya gunakan untuk mencoba apakah rangkaianya berhasil sebelum saya presentasikan ini. Nah, disini terpampang lagi dengan led-nya nyala berwarna biru. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih telah menyimak proyek dua ini, proyek Cloud Server Temperature Device yang merupakan lanjutan dari proyek kemarin. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.